DEMI MENINGKATKAN KUASPADAAN DAN KESIAP SIAGAAN DALAM MENGHADAPI TERJADINYA KEBAKARAN DI RUMAH SAKIT, RSUD Tarakan Provinsi Kaltara menggelar simulasi kebakaran dengan melibatkan unsur dari tim rescue RSUD, petugas pemadam kebakaran dan jajaran rumah sakit. Simulasi penanganan kebakaran digelar di lantai 3 RSUD Tarakan. Dalam simulasi itu, tampak di salah satu bagian gedung muncul asap tebal akibat kebakaran. Peserta yang sedang menggelar rapat pun panik dan berusaha keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Petugas keamanan yang tiba dibantu oleh tim rescue RSUD Tarakan langsung bergegas melakukan evakuasi terhadap para korban yang terjebak di beberapa ruangan. Penyisiran juga dilakukan ke seluruh ruangan di lantai 3, termasuk melakukan evakuasi terhadap pasien. Setelah berupaya melakukan evakuasi, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dan seluruh pegawai serta pasien juga dapat dievakuasi dengan selamat. Kegiatan simulasi kebakaran berjalan dengan lancar dan unsur yang terlibat pun menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur. Potret tip, terus dilakukan pemadaman awal oleh sekolah di Milanda juga. Ternyata api semakin besar, akhirnya masuk untuk proses evakuasi. Ada namanya pot purple di rumah sakit, itu evakuasi. Nah setelah di evakuasi, semua orang terhubung, dilakukan pemadaman dan penggiatan diimporasikan dari bawah ada orang yang terjebak di dalam. Satu, ada empat orang terjebak di dalam. Ini di kompasi seperti itu. Dan akunlah korbannya yang sampai saat ini selamat di polisinya selamat. Di parkiran, ada pelang besar karena tempat berkumpul. Jadi di ruang kantai 3 ini ada ruang beriktur, ada ruang perkantoran, ada ruang keluarga, ada perawatan anak. Tapi secara overall, ini berjalan hampir mendekati skenario yang kita buat. Nanti kita evaluasi. Kedepannya nanti hasil temu, hasil evaluasi ini, hasil simulasi ini, kita evaluasi. Nanti apa yang menjadi kemuat, kita akan tinggal lanjutin dulu. Ini memang rumah sakit ya, jadi juga rumah sakit. Seharusnya mungkin, sesering mungkin, agar orang terbiasa, agar orang paham apa yang harus dilakukan. Karena kalau dari kejadian seperti ini aja, masih banyak orang panik. Orang tidak tahu mau lewat dari mana, itu bisa seperti itu. Supayaannya, tadi sudah menggunakan selang, ada selang 2,5, selang 1,5, ada SCBA ya. Kegiatan simulasi kebakaran ini akan rutin dilakukan pihak rumah sakit. Selain upaya antisipasi terjadinya kebakaran, juga dinilai mampu meningkatkan kesiapsiagaan para personel dan pihak rumah sakit. Terima kasih telah menonton!